1, 2, 3 Bismillahirrohmanirrohim Dari restoran Meligo Gubernur Aceh, Rabu 3 Maret 2021 Dekranas Aceh mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-41 untuk Dekranas Semoga pengrajin-pengrajin di seluruh Indonesia tetap bersemangat, kreatif, produktif, dan inovatif Pengrajin sehat, pengrajin hebat, Indonesia Maju, kata dia Peringatan HUD ke-41 Dewan Kerajinan Nasional tahun 2021 mengusung tema Perajin sehat, perajin hebat, Indonesia Maju Dan diikuti pula oleh pembina Dekranas Hajah Iryana Jokowi Dodo Sesepuh Dekranas Mufidah Yusuf Kala dan seluruh penasehat Dekranas Sebagai tanda rasa syukur, acara peringatan HUD ke-41 Dekranas Diawali dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum Dekranas Pusat, Uri Ma'ruf Amin Mufidah dan segenap pengurus Dekranas yang dilakukan secara virtual Ketua Umum Dekranas Pusat, Uri Ma'ruf Amin mengatakan Usia ke-41 merupakan sebuah perjalanan dan kiprah panjang Dekranas Yang semakin menunjukkan eksistensinya dalam membina dan mengembangkan industri kerajinan di Indonesia Semoga ke depan kita semakin bersemangat dalam mengangkat kerajinan Nusantara Uri menambahkan, sudah sepatutnya kita bersyukur Dengan capaian usia Dekranas yang ke-41 Lembaga naungan para pengrajin itu diharapkan akan semakin produktif Dan terus berperan aktif dalam pengabdian untuk memajukan para pengrajin Masyarakat, bangsa, dan negara Khususnya dalam sektor kerajinan agar dapat kembali bangkit di masa pandemi Sementara itu, pembina Dekranas, Hajah Iryana Joko Widodo Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-41 untuk Dekranas Dan dengan usia yang cukup matang itu Diharapkan semakin maju dan menjadi organisasi yang mensejahterakan bagi para pengrajin Dan Dekranas juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kemajuan kerajinan Nusantara Pengembilan tema, kata istri dari Presiden Republik Indonesia itu Sangat sesuai dengan kondisi saat ini Maka itu, Dekranas diharapkan harus berperan aktif dalam mengembangkan produk kerajinan Disertai dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat